Mungkin kamu bertanya-tanya, gimana sih mas caranya dia bisa bikin konten setiap hari, gimana caranya konsisten? Di video kali ini kita akan bahas gimana caranya konsisten bikin konten. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas, dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation, untuk tingkatkan onset bisnismu. Di video kali ini kita akan belajar gimana sih caranya konsisten dalam bikin konten. Jadi mungkin kalau kita dibilang apakah kita orang paling konsisten di dunia ini, enggak juga. Karena akun personal saya belakangan ini juga jarang posting, kita lebih aktif di akun yang Upgraded.id ini, khususnya di kanal Youtube. Kalau misalkan, sebenarnya kalau definisi konsisten orang itu kan beda-beda. Ada yang misalkan konsisten satu hari, bisa dikakali. Ada yang satu hari, satu kali. Jadi tergantung definisi konsisten teman-teman apa. Tapi kalau selantai saya, teman-teman, minimal satu minggu ada lima konten yang teman-teman unggah setiap harinya di kanal platform Mensos, teman-teman. Jadi gimana caranya? Langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita, teman-teman, untuk mengkategorikan agar kita bisa konsisten, dan itu kita jadikan tiga hal, ya. Planning, scripting, sama eksekusi, ya. Jadi dengan teman-teman itu melakukan tiga hal ini, teman-teman miscaya lebih gampang konsisten untuk bisa mengunggungkan konten dan bikin konten setiap harinya, ya. Nah, kita kan beda satu-satu, teman-teman, agar kamu lebih paham. Jadi yang dimaksud planning itu apa? Planning ini pada tahap ini, teman-teman wajib perencanakan konten apa yang teman-teman ingin buat, ya. Seperti kata pepatah, ya. No one plan to fail, but they fail to plan. Jadi orang-orang mungkin, kalau misalkan ngomong konsisten, itu bukan masalah di effortnya, bukan masalah di usahanya, tapi di planningnya, teman-teman. Dalam planningnya, kadang-kadang orang itu merencanakannya itu kesulitan. Jadi planning ini khusus, itu sangat krusil banget, khususnya buat teman-teman yang bikin konten. Nah, untuk memudahkan teman-teman planning, teman-teman bisa pakai tools yang namanya project management. Ya, tools project management, ya. Dan tools project management itu ada banyak. Satunya kita di sini pakai Nifty, jadi kalau kamu lihat, ini sebenarnya rahasia kita, ya. Tapi kita share buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini, di Nifty, teman-teman, itu enaknya teman-teman bisa meluangkan atau men-list atau mendaftarkan semua ide konten yang ada, ya. Jadi teman-teman bisa membuat dulu ide konten. Ini contohnya, misalkan di bagian saya, ini ada kontennya yang akan kita bahas, ya. Ini kan salah satunya, bagaimana cara konsisten kita bahas. Terus, kalau misalkan kontennya ini udah dikerjakan, nah ini kita bisa geser dan pindah ke sini. Itu artinya kita mau ngerjakan. Dan kalau misalkan sudah, nanti di bagian sini adalah upload, gitu. Atau upload, ada tab upload. Yang mana kalau misalkan tab konten ini udah di-upload, ya ini dipindah di sini. Oke. Jadi tools project management ini sangat worth it. Dan saya sangat rekomenasikan teman-teman untuk memakai. Mengingat kalau misalkan kita bikin konten, ya. Dan kalau kita ada tim, tentunya akan membutuhkan teman-teman untuk lebih gampang memantau tim teman-teman. Jadi nggak harus setiap hari, hari ini ngapain, gitu. Apakah ini udah di-upload, langsung aja lihat project management. Kalau di-weagru kan gampang ketumpu, ya. Dan menyulitkan kita untuk baca. Nah, tools project management itu ada banyak, teman-teman, ya. Selain NFT, dulu kita sempat pakai Notion sama Trello. Tapi karena kita lebih suka tampilannya NFT, akhirnya kita pakai NFT. Dan fiturnya, fiturnya sih kurang lebih sama, ya. Cuman kita lebih suka NFT. Dan ini ada versi gratis ataupun berbayar, ya. Nanti teman-teman bisa cek di trello.com atau notion.so. Atau NFT juga ada, nifty.pm. Ya, itu teman-teman bisa pakai. Yang kedua apa? Kedua itu scripting. Jadi scripting setelah teman-teman melist semuanya, teman-teman. Teman-teman script. Jadi, misalkan kayak tadi. Gimana cara consistent content? Itu apa aja yang mau dikomunikasikan? Atau biasanya orang-orang itu kadang sampai kata-katanya. Kita harus ngomong apa aja. Cuman kalau kita, teman-teman, kita jarang banget kita pakai script, ya. Jadi, kita udah tahu, oke. Poinnya apa? Judulnya gini. Topiknya gini. Poin-poinnya ini, ini, ini. Yaudah. Dari ini kita kembangkan langsung. Jadi, ya, langsung ngomong gini. Tanpa ada script. Paling kita udah tahu poinnya. Karena kita juga praktisi, teman-teman. Jadi, kita melakukan apa yang kita sharingkan. Yaudah, kita tinggal poin-poin gini. Nanti kita tinggal kembangkan sendiri. Dalam video yang kita rakan. Ya. Nah, yang ketiga, eksekusi. Jadi, setelah planning udah, scripting udah, eksekusi aja. Nah, eksekusi, teman-teman. Ini tergantung apa ya? Budaya. Atau tergantung kebiasaan orang itu seperti apa. Jadi, ada orang itu yang misalkan eksekusi itu kayak, misalkan oke, satu hari satu. Yang penting kontennya jalan terus. Atau misalkan ada yang kayak kita. Kalau kita itu, cara kita ya. Ini cara kita, kalau misalkan teman-teman mau ngikutin, gak apa-apa. Jadi, kalau cara kita adalah kita meluangkan satu sampai dua hari untuk planning. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini, ini kita planning nih. Jadi, misalkan minggu ini, rekaman. Minggu lalu, atau hari satu sampai minggu, minggu lalu, itu kita udah planning. Minggu depan kita mau bikin konten tentang apa. Dan kita tulis di sini. Berserta scriptnya, berserta poin-poin yang mau kita bahas. Baru pada hari rekaman, biasanya kita rekaman salah satu Rabu, itu kita lakukan eksekusi. Nah, eksekusinya, kita gak satu hari satu konten. Mengingat, ya, karena rumah saya jauh. Jadi, daripada saya mundur-mandir ke sini, mending lebih baik satu hari langsung posting banyak. Atau satu hari langsung rekaman banyak. Biasanya lima sampai tujuh video yang udah di-planning. Di minggu lalu. Dan kita ngelakuin itu terus. Setiap minggu, setiap hari. Dan pola kita terus seperti itu. Jadi, dengan teman-teman lakukan ini, itu sebenarnya gak ada, apa ya? Gak ada alasan, atau gak ada, apa? Gak ada satu hari yang mana teman-teman gak bisa posting satu konten. Pasti kontennya itu akan jalan terus. Kenapa? Karena caranya seperti ini. Karena kita dulu udah pernah coba, teman-teman, satu hari upload satu konten. Jadi, setiap hari rekaman, setiap hari rekaman, setiap hari rekaman. Awalnya efektif dan bagus untuk membangun kebiasaan. Tapi, akan ada satu hari di mana teman-teman gak bisa upload konten sama sekali. Kenapa? Karena satu hari mungkin teman-teman harus ketemu siapa, mungkin ada kerjaan lain, sehingga hal itu gak bisa terhambat. Kita gak bisa posting konten. Akhirnya, ya mau gak mau kita lakukan ini. Jadi, satu minggu, kita langsung eksekusi lima sampai tujuh konten, yang mana kontennya udah di-planningin mungkin satu sampai dua hari yang sebelumnya. Nah, jadi itu teman-teman bisa lihat. Ini caranya, ya. Jadi, kita meluangkan satu hari untuk rekaman video yang udah kita rencanakan. Nah, dengan cara ini, teman-teman, dengan teman-teman melakukan planning ini, nisdaya gak ada waktu atau gak ada alasan teman-teman gak bisa posting setiap hari. Dan memang, teman-teman, kalau kita ngomongin konsistensi, itu harus agak dipaksa sedikit. Karena mungkin teman-teman merasa kayak, Mas, saya udah coba kayak gini, tapi kok gak efektif ya. Nah, mungkin karena teman-teman kurang memaksa diri. Jadi, itu kenapa teman-teman harus agak sedikit memaksa dirinya, agar apa? Agar teman-teman nanti bisa posting konsisten, khususnya di semua platform. Dan sekarang semua platform juga punya tools ya, untuk menjadwalkan kontennya agar bisa di-posting terus setiap hari. Dan mungkin itu aja, teman-teman, di video ini. Semoga membantu juga dan teman-teman mengetahui, gimana cara konsisten bikin konten, posting konsisten di media sosial. Kalau misalkan teman-teman ada pendapat lain, atau teman-teman ada pertanyaan lain, tulis aja di kolom komen. Pastikan juga teman-teman subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya, agar kamu bisa dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan onset business. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video ya. Sampai jumpa di video ya.